Oke guys, jadi selamat datang kembali di channel Mafia Keju Adventure Dan di video kali ini Kita akan melanjutkan di seri Sure People Minecraft Naruto Jedi Crystal episode ke-42 Yeaaah Dan di video kali ini gue bakal coba mendapatkan Sesuai request dari kalian Yaitu mendapatkan si Kurama Mode Galaxy guys ya Galaxy Bayangkan Aduh gue pusing kepala gue ya Kemarin ada si siapa namanya Pocong Mode Barion Sekarang ada si Kurama Mode Galaxy Apalagi nanti di next episode ya Oh iya betul-betul kalian yang belum nonton episode yang ke-41 Yaitu gue mendapatkan yang namanya sayap si Falling Angel Buat kalian yang belum nonton silahkan tonton dulu saja Pokoknya gue gak mau spoiler ya Pokoknya kalian nonton disini Untuk sekarang mah kita langsung aja ke menu misi hari ini guys ya Yoi Yang belum subscribe silahkan subscribe aja Karena subscribe itu gratis Dan juga kalo kalian pengen liat seri gue bermain Minecraft Naruto One Block Sure People Naruto Apa sih pokoknya Sure People One Block sambil Naruto Apa sih? Sure People Naruto One Block Indonesia Weh tepatnya itu guys ya Silahkan tonton disini Pokoknya itu gue bakal upload setiap malam coy Sekitar jam tujuan ya Untuk sekarang kita bakal liat saja disini apa nih judulnya adalah Out of the box Weh nulisnya gitu amat sih bang bang Out of the box Ya bener sih dibaca gitu sih Gimana sih? Nah gini bos yang bener nulisnya Out of the box gini Kok malah gini sih? Gokil ya Gokil siapa sih yang nulis ya Tim kreatif pasti nih ya Dan ini ada clue-nya Yaitu ada Naruto Yang mungkin sepertinya mengerikan sekali Mode evil kah? Mode jahat gitu Dan disini ada yang namanya Segel Jinchuriki Tapi dibaliknya ada galaxy gitu guys Oke 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 Dan oh my Oh my god Ini guys clue-nya guys ya Ini adalah QB Yang dimana belakangnya ada galaksinya guys ya Biju dama itu ya Tapi pokoknya temanya ini dari Ini guys Nakun Terima kasih buat Nakun Yang sudah komentar Spesial misi hari ini guys ya Yaitu Dapatkan Kurama Mode Galaxy Guys ya Aduh Seperti apa? Kekuatan mode galaksi Apakah lebih kuat Ataukah lebih lemah Ataukah sama aja? Kita lihat saja bareng-bareng Pokoknya kalian majib subscribe guys ya Langsung aja gue bakal coba Ke atas terlebih dahulu Untuk melihat resepsi Naruto mode galaksi guys ya Oh Kalau gak salah Aku harus membeli yang Aduh Aduh Tolong 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 Kalau gak salah Aku harus membeli yang namanya Skinnya Atau upgradernya Dari si Anbu Cuman Untuk pertamanya Karena kita Kehilangan yang namanya Kekuatan Kurama Jadi gue harus mencari Kurama lagi Coy ya Sabar guys ya Hilang-hilang mulu Soalnya Kurama gue guys ya Tersisa ini satu doang Sama satu itu di atapnya guys ya Kurang satu guys Nah yang versi chakra biasa tuh Kurang satu guys ya Aduh 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 Gini loh men Kita butuh mantu Deg chakra kurama ini yang biasa guys Kurang satu kan Ya sudah lah Kita bakal coba itu dulu saja Biar gak dimarahin Mama Dan kalau sudah pagi Gue bakal langsung aja Untuk mencari Kyuubi Atau disini ada Kyuubi nih Semoga ada Kyuubi lah ya Biar gue gak usah Geplak-geplakin Kyuubi lagi Nah ini disini ada kok Langsung aja kali ya Chakra merah gue punya gak nih guys Ya cuman tujuh doang kah Astaga guys Ini mah kurang banget Coy Tujuh doang Bayangkan Yaudah lah Kita bakal coba Cari yang namanya Naruto Buat geplak-geplakin dia Dan mendapatkan yang namanya Chakra merah Coy Ini tadi karpet terbang gue Mana dah Wih karpet terbang gue Mana guys Udah ilang loh men Ken tolong karpet terbang gue Mana tolong Sabar guys Barangkali dia nyangkut lagi guys ya Kalau nyangkut lagi Nah gue bilang juga Apa guys ya Nyangkut lagi disini ya Emang dasar Kok sukanya nyangkut-nyangkut Mulu kamu ya Nah oke langsung aja Gue bakal coba mencari Yang namanya Naruto Untuk mendapatkan Chakra merahnya teman-teman Kita bakal langsung Kesona aja kali ya Kesona aja ding Naruto Dimanakah kau Naruto Aku ingin mencarimu Oh ya disini kan ada Menma ya Kita sama sekali belum menyentuh Menma Sejak episode 1 di channel ini Gimana guys Kalian setuju gak guys Kita mendapatkan Chakra-nya Menma Atau Kyubi-nya versi Menma guys Nah kalau kalian gak tau Menma itu siapa Ini adalah karakter yang ada di The movie-nya Naruto Yang dimana itu kayak Semacam Duplikatnya Naruto Tapi versi jahat ya Versi temennya Akatsuki guys Kalau kalian setuju Gue dapetin kekuatannya Silahkan tulis di kolom komentar ya Atau bisa dibikin Jadi sumber request guys ya Sekarang lah Kita bakal meng-upgrade Ke mode Galaxy guys ya Kode out of the box Tadi saya Nah ini dia guys Ada 2 Naruto Yang bakal kita geplakin Menggunakan Yang namanya Karma kode Ini karma yang Paling kuat Di antara yang lain guys ya Setau gue sih Attacknya 10 coy Langsung aja kita geplakin Pake looting 3 guys Sini kau Oh my god Dua-duanya Boleh sini Dua-duanya Aduk Cuman kamu doang Gampang banget Guys ya Parah men Saur Saur Darah kita masih banyak banget Masih 94 Kita geplakin 1 tumbang Dan 2 juga tumbang Let's go Kita dapet kan Yes Dapet guys Cakra merahnya dapet Yeay Parah men 33 cukup gak sih guys ya Gak tau juga sih Cuman kita bakal Coba pulang dulu saja Oke Halo rumahku tercinta Parkir dulu Biar gak ilang-ilang lagi Ini sukanya temangsang Di atap guys ya Udah langsung aja Kita bakal coba Upgrade disini Si QB nya Kita upgrade yang sebelah sini Terus di upgrade Yang ini kali ya Ya bener guys Yang ini Abis itu yang ini guys ya Yang Kurama Yang ini guys Nah ini kita bakal Ngespawn aja Agak jauhan dikit Dari base kita Karena ini bakal Memakan Yang namanya Space banyak Untuk ngespawn Yang namanya Si Kurama Yang ngamuk itu guys Yang disakel itu ya Untuk mendapatkan Cakra Kurama Yang kita butuhkan Temen-temen ya Let's go Kita langsung aja Ceplosin aja disini Langsung aja Kita ceplokin aja Disini guys ya Ceplok Nah ini dia Nah gua bilang juga Apa guys Bentar 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 Karpet terbang Gua mana guys Dan Kuramanya mana guys Harusnya Kuramanya ada di atas Atau di dalam ya Woi Kuramanya di dalam ya Tumben-tumben nih Kuramanya di dalam Biasanya sih Di luar ya Mana ya Ampun Karpet terbang gua Tadi letakin disini Loh men Astaga Ilang Sudah Karpet terbang kita Guys Guys ya Nah guys Tenang-tenang Kita bakal menggunakan Kekuatan modokarma lagi Kita refresh aja Terus kita bakal Gali disini Disini harusnya sih Ada yang namanya Kurama sih Nah tuh kan tuh kan Ada nih Kita langsung aja Geplakin kali ya Kita juga bikin yang namanya Ini guys Ruangan buat kabur guys Nanti kalo misal kita sekarat Kan bisa kabur guys ya Langsung saja kita jebritin aja Oke let's go Ternyata dia Cepet juga buat digeplakin ya Asal kalian tau Kalo misal kalian melawan dia Menggunakan mode Kurama versi yang sebelumnya Atau versi biasa lah Itu bakal susah banget Dan bakal lama banget guys ya Berhubung ini Kekuatannya attacknya adalah 10 Lu si modokarmanya ini Punyanya si siapa Kode ya Ini kuat banget guys Cuman dia kok gak bisa nyerang sih Wih nyerang dong Cuma amat lu nyangkut disitu ya Ya ampun Muka lu doang yang ngeri Kekuatanmu emang Gak ada apa-apanya Gak bisa nyembur apa-apa lagi ya kan Ntar guys kurang seru ya Ntar guys kurang seru ya Kalo gak ngajak si pocongnya Sini cong Sini cong ikut aku cong kamu cong Untuk melawan kurama yang jahat itu tadi guys ya Oke sini cong Wih deh gila pocongnya mengikuti kita guys ya Aduh bah parah men Oh ini dia karpet terbang Kita ada di dalam guys ya Untung aja ketemu kamu ya Awas kamu kau hilang lagi ya Aku geplak palah kau Nah cong mari cong kita bakal mengalahkan yang namanya si kuramanya Nah bagus-bagus-bagus ini cong Dia Dia-dia Dia kurang anjar cong Bunuh dia cong Nah bagus-bagus Loh pocongnya juga gak bisa nyerang kuramanya coy Ini cong serang cong Ya ampun pocongnya malah cuma ngeliatin doang ya Aduh bah Pusing palah gue Aduh dah Kita langsung tepalkan aja deh Sebentar lagi guys Let's go let's go Let's go Jepret Yes Kita mendapatkan yang namanya si kurama modo ini guys Yang kita butuhkan Tapi kita butuh di klik kanan dulu coy Wih banyak banget ini Wih gila Dapat empat ya Sekaligus ya Karena kita mempunyai kekuatan yang namanya pedang looting Tuan-tuan ya Wih udah malem nih Eh ntar karpet terbang gua Karpet terbang gua Eh cong cong Santai cong Santai cong Oke kita bakal coba ngeplakin karpet terbang kita Dan kita bakal terbang menuju ke pulang coy Kepulang Ke rumah Selamat pagi dunia Wih mataharinya guys ya Indah banget gak guys Astaga Seindah hatimu menyenari hatiku Wih gila 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 Dan langsung aja gua bakal jebretin ini aja Untuk mendapatkan si kurama mode chakra guys ya Jebret Nah oke let's go Ini yang kita butuhkan guys Cuman satu doang sih Yang lainnya kita simpan dulu aja kali ya Kok kita jebretin semuanya aja deh Udah bodo amat guys semuanya kita jebretin aja Jebret Oke Jebret Sekali lagi guys ya Oh my god Kita udah punya banyak banget nih guys ya Si chakra si Kyubi nya Mantap jiwa bos Kemudian kita tinggal yang namanya Mendapatkan kekuatan mode seninnya si Naruto guys ya Mode katanya Naruto Resepnya kayak kalo gak salah sih gampang banget sih Nah cuman gini doang guys Kurang chakra merah Kalo gak salah gua masih punya chakra merah yang itu dah Astaga guys Kita kurang chakra natural coy Ya sudahlah kita bakal geplakin Orochimaru saja Nah Kita sudah bisa membuat yang namanya Orochimaru nih Easy banget gitu loh ya kan Oke guys kita bakal geplakin Orochimaru disini saja Sini kamu Orochimaru Matilah kamu Aku ingin chakra hijau mu Orochimaru Karena sangat penting sekali ya Sepenting hatimu menyinari diriku Waduh kan Mati kan Langsung aja gua bakal bikin yang namanya chakra merah Oke kita butuh satu saja Dan gua buang yang hal yang tidak berguna Terus kita bakal membuat yang namanya Modo Senpo Nah abis ini kita bisa membuat yang namanya Modo Si Kurama versi chakra guys ya Let's go Nah ini dia guys Kemarin kita kehilangan ini pas kita melawan pain ya Sekarang kita mendapatkannya kembali coy Yoi kita coba guys ya Yoi gila gak bos Pusing kepala gua nih guys guys Udah tiga kali gua mendapatkan kayak ginian guys ya Nah ini dia saatnya guys ya Kita bakal merubah warna kuning ini Atau Modo Kurama kuning biasa ini Menjadi Modo Galaxy guys ya Parah men Seperti apakah caranya Gampang guys Kita tinggal menuju yang namanya ke Anbu Ntar gua bakal coba terbang Menggunakan yang namanya si carpet terbang dulu Terus Anbunya itu kalau gak salah ada disini Ntar Kita bawa uang gak? Gak bawa uang guys Jadi kita harus mengambil yang namanya uang terlebih dahulu Untuk membeli yang namanya skin upgrader temen-temen ya Uang mana uang? Please I need mu Eh I need mu kan I need kamu uang Mana dah? Ih uang kita abis guys Ya ampun Uang kita abis temen-temen Yaudah lah kita bakal coba cari duit dulu saja Oke Mana uang kamu? Cuman Oh my god Langsung 64 dong Udah guys kita cuma butuh segitu doang sih Karena skin upgrader si Kurama Modo Galaxy itu cukup murah temen-temen ya Oke kita bakal kesini ke Anbunya Jadi kita bakal parkir disini Hap Oke Loh 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 Tolong 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 Nah disini Anbu Aku mau beli yang namanya skin upgrader Anbu Yang ini guys ya Yang hitam ini coy Langsung kita beli saja Nah ini dia guys ya Are you ready? Ready dong Ready Bilang ready-nya kok lemes banget ya Langsung aja gue bakal kesini Dan langsung Oh bukan Kesini Bukan bukan Kesini Nah ini dia guys ya Langsung kita jebretin aja disini coy Liat bareng-bareng ya Seperti apa Kekuatan Kurama Modo Galaxy ya kan Kita coba dulu Nanti ilang guys ya Kekuatan kita Langsung kita jebret Oh my god Oh my god guys Mode Galaxy Bayangkan Attacknya 6 ya Sama saja sih attacknya sih Cuman beda skin ya Wee Gila gak bos Sama-sama bisa mengeluarkan yang namanya biju dama ya Nah ini dia guys ya Oh my god Jebret Oh langsung Tambah rusak guys ya Marka sekte sesat kita Kalau dilihat-lihat sih Keren juga ya Bisa-bisanya membuat Modo Galaxy guys Astaga Astaga Jadi guys Buat kalian yang pengen subscribe Silahkan subscribe aja Silahkan request di kolom komentar Buat yang mau request Jangan lupa tekan tombol like-nya Dan sampai jumpa lagi di lain video Sini saya Nanti episode To the party Yo Sub indo by broth3rmax